Ya Andra dan juga pemirsa terkait dengan robohnya dari jembatan penyeberangan orang yang ada di stasiun pasar minggu ini memang sempat terkendala dan terhambat. Sudah sejak 2016 lalu kejadian amruknya dari jembatan penyeberangan ini namun memang ya sampai saat ini kondisi dari jembatan ini memang belum sempat diperbaiki oleh pihak Pemprov DKI Jakarta. Dan juga pastinya dari pihak pemerintah saat ini juga masih akan terus berupaya untuk bisa memperbaiki namun memang masih terjadi beberapa kendala-kendala lain. Karena memang pada saat terjadinya amruk dari jembatan penyeberangan ini juga dikarenakan memang kondisi dari konstruksi dari jembatan penyeberangan ini ya memang sudah sempat beberapa waktu sebelum terjadi amruk dari jembatan ini memang sudah tidak layak lagi dan memang butuh untuk diperbaiki namun karena memang belum ada tindakan tegas atau dari pihak-pihak pada saat itu dan akhirnya sempat lalai. Dan beberapa kali juga pihak-pihak terkait yang memasang iklan reklama di jembatan itu juga tidak melihat dari beberapa persyaratan yang harus dilakukan pada saat memasang iklan atau papan reklama di sepanjang jembatan tersebut. Sehingga akhirnya beberapa salah perhitungan yang akhirnya terjadilah tragedi amruk dari jembatan. Dan ini yang masih terus dilakukan oleh pihak Pemprov DKI Jakarta dimana memang dari pihak pemerintah sendiri juga masih akan terus mencari tahu selain dari penyebab dari amruknya itu juga masih akan terus melakukan lagi untuk memperhitungkan kembali dari kondisi dari jembatan. Karena hingga saat ini juga terlihat memang kondisinya masih belum dilakukan apapun masih dibiarkan sejak terjadi amruk jembatan pada September 2016 lalu ini. Andra? Ya, Stefi, lalu apa tanggapan warga dengan belum diperbaikinya JPU Pasar Minggu ini? Ya, kalau terkait dengan tanggapan masyarakat atau warga yang justru banyak sekali terbilang cukup ramai untuk kawasan dari stasiun Pasar Minggu ini. Memang mereka sangat menyesalkan karena sudah lebih dari satu tahun ini dari 2016 ini memang belum ada apapun yang dilakukan baik itu dari pihak pemerintah Provinsi DKI maupun pihak terkait masih dibiarkan begitu saja. Bahkan tadi kami, tim kami juga sempat naik ke atas jembatan tersebut untuk melihat secara langsung kondisi dari jembatan itu. Memang sepertinya dibiarkan begitu saja banyak seng-seng yang dibiarkan di sepanjang tangga. Yang itu memang sengaja dipasangkan untuk ditutup agar tidak ada lagi warga atau masyarakat yang melewati jembatan tersebut. Namun karena memang kondisi lalu lintas di sepanjang di kawasan stasiun Pasar Minggu ini cukup ramai. Bukan cuma warga dan juga banyak sekali mobil dan juga motor yang melintas ini membuat warga yang harus menyebrang, yang harusnya bisa menggunakan fasilitas jembatan penyebrangan ini akhirnya harus menyebrang melalui jalan yang cukup ramai dan padat. Dan ini yang harus membuat masyarakatnya ekstra hati-hati untuk menyebrang baik itu dari stasiun menuju ke Pasar Minggu maupun sebaliknya. Untuk itu tentu saja masyarakat menginginkan agar pemerintah bisa segera menyelesaikan untuk melakukan renovasi terhadap jembatan penyebrangan ini. Karena bisa sangat membantu sekali bagi masyarakat yang bisa melakukan mobilitas di sepanjang kawasan stasiun Pasar Minggu ini. Andra Baik terima kasih Stevi dan pemirsa demikian tadi laporan Stevi Los serta judul kamera Hafiz Al Rashid dari Pasar Minggu Jakarta.